Selamat petang, salam sejahtera Petang ini seperti yang kita ketahui adalah penentuan Sebenar, nasib Ismail Sabri dan PRU 15 Dalam perjumpaan khas dengan ahli UMNO hari ini Yang dipanggil khas oleh Presiden UMNO Keputusannya akan diketahui malam ini Walaupun ada satu perkara yang menarik Berlaku di tengah-tengah perjumpaan asr tersebut Yang mana, Peguam Najib, yaitu Safi Abdullah Yang telah dipecat oleh Najib di tengah-tengah perbicaraan di Mahkamah Persekutuan Akhirnya mengeluarkan satu kenyataan yang aku fikir Amat mengelirukan rakyat Malaysia Bahkan, mungkin juga telah mengelirukan ahli-ahli UMNO itu sendiri Dan, aku juga pikir Bertanya di dalam hati dan pemikiran aku Adakah tindakan ini adalah tindakan yang menghina mahkamah? Apabila Peguam Najib itu berkata Beliau memberitahu Dalam taklimat UMNO RM42 juta Dari Arab Saudi Apa kata mahkamah? Ini semua adalah Gara-gara Apabila Najib dimasukkan penjara Walaupun bagaimanapun Sehingga kini Peguam Najib Yang terkini Safi Abdullah Khattah Bahawa Duit yang masuk dalam akaun Najib itu adalah Derma daripada Arab Tapi Jom aku terangkan pada kamu semua Dari mana Duit itu menurut mahkamah Peguam kanan Tan Sri Muhammad Safi Abdullah Masih mendakwa Wang RM42 juta Yang masuk ke dalam akaun bank anak guamnya Datuk Seri Najib Razak Adalah derma daripada kerabat diraja Arab Saudi Walaupun Mahkamah membuat keputusan dan penilaian sebaliknya Safi mendakwa Membuat dakwaan itu ketika Dijemput Memberi ucapan Pada taklimat khas UMNO Di pusat dagangan dunia Di ibu negara hari ini Yaitu Sabtu 27 Ogos Yang dihadiri Ketua-ketua bahagian dan cawangan parti itu Aku terfikirlah Aku tak tahulah tentang undang-undang sebenarnya Tapi Aku Tertanya-tanya dalam hati saya lah Adakah Dakwaan dibuat oleh Safi Abdullah ini Di tengah-tengah Perjumpaan UMNO ini Satu tindakan menghina mahkamah Kerana Mahkamah telah menyampaikan keputusannya Di Mahkamah Rayuan Bahkan di Mahkamah Persekutuan Yang mendapati Najib bersalah Dalam isu Kes SRC Internasional tersebut Tapi Apa kata mahkamah Najib ketika fasa rayuan akhir Berhubung kes penyelewengan Dana RM42 juta Milik SRC Internasional Sinden Berhad Di Mahkamah Persekutuan Pada 25 Julai Membuat kejutan Dengan memberhentikan Hidmat Safi Dan Peguam Daripada firma Tetuan Safi Enco Daripada Mewakilinya Safi mendakwa Perjanjian itu dibuat Ketika pertemuan Najib Dengan almarhum Raja Arab Saudi Raja Abdullah Yang turut dihadiri Dua menteri Dan seorang duta Ia bukan kerana Dia sayangkan Najib Tetapi Dia sangat suka Bagaimana Najib Menjaga Malaysia Katanya Menurut The Desta Kenyataan beliau Dilihat Menyanggah Keputusan Mahkamah Rayuan Pada Disember Tahun lalu Bahawa Tidak ada bukti langsung Menunjukkan RM42 Juta itu Datangnya Daripada Arab Atau mungkin Datang daripada Keluarga Diraja Arab Saudi Malah Tinggal panel Hakim Mahkamah Rayuan itu Menganggap Pembelaan Najib Kononnya menerima Derma Daripada Keluarga Diraja itu Adalah Dongengan Umpama Hikayat Seribu Satu malam Dalam penghakiman Bertulis Setebal 308 Muka Surat Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil Yang bersidang Bersama Hakim Datuk Hazanat Mehat Dan Hakim Datuk Wazir Al-Maidin Merah Berkata Kisah Derma Arab Itu Tidak lain Hanya Larekaan Yang langsung Tidak Mempunyai Credibility Kisah ini Malah Lebih Demuing Daripada Kisah Hikayat Seribu Satu malam Bukan Hanya Tidak Ada Credibility Malah Dongengan Ini Bercanggah Dan Ditolak Oleh Keterangan Berdokumen Katanya Lagi Panel Hakim Itu Memutuskan Bahawa Tidak Ada Bukti Langsung Yang Menunjukkan RM 42 Juta Datangnya Daripada Atau Mungkin Datang Daripada Keluarga Diraja Arab Saudi Malah Tidak Ada Asas Yang Munasabah Bagi Perayu Untuk Mempercayainya Dana Itu Datang Daripada SRC Internasional Sendirian Berhad Dan Ia telah Dibuktikan Perayu Yaitu Najib Mendakwa Bahawa Beliau Mengandaikan Dana Yang Masuk Kedalam Ekaunnya Itu Adalah Derma Daripada Keluarga Diraja Arab Bagi Menyokongnya Rujukan Dibuat Kepada Beberapa Surat Bertulis Arab Yang Dikatakan Ditulis Oleh Putra Arab Saudi Abdul Aziz Al Saud Bagi Pihak Raja Arab Saudi Bagaimanapun Penulisnya Tidak Dipanggil Dan Ketulinan Surat Surat Ini Tidak Dibuktikan Dalam Perbicaraan Ini Kandungan Kandungan Surat Surat Itu Adalah Keterangan Dengar Cakap Yang Tidak Diterima Masuk Kata Hakim Yang Aku Hairan Aku Nak Ulas Tentang Laporan Yang Aku Hairan Mengapa Pihak Pembelaan Tidak Memanggil Penulis Kepada Surat Surat Itu Tidak Memanggil Penulis Kepada Surat Surat Itu Semasa Di Dalam Perbicaraan Memang Pihak Pendakuan Tak Akan Panggil Karena Ia Tidak Kaitan Dengan Pendakuan Tapi Pihak Pembelaan Perlu Panggil Untuk Membela Najib Tapi Kenapa Mereka Tak Panggil Waktu Perbicaraan Dan Sekarang Pula Kembali Semula Kepada Penyataan Bahwa Duit Itu Datang Daripada Keluarga Atau Mungkin Daripada Keluarga Arab Saudi Itu Yang Menjadi Persoalannya Berhubung Berhubung Dua Siaran Akbar Oleh Peguam Negara Pada 2016 Tan Sri Muhammad Pandi Ali Yang Memutuskan Bahwa Najib Tidak Terlibat Dengan Sebarang Aktiviti Jenayah Berkaitan SRC Internasional Serta Dananya Disamping Kes Derma RM26 Bilion Hakim Itu Berkata Ia Tidak Bernilai Sehingga Walaupun Selepas Dua Siaran Akbar Berkenan SPRM Masih Terus Menyasat Sumber Dana Yang Dikatakan Arab Saudi Itu Bagi Memastikan Sekiranya RM26 Bilion Yang Masuk Ke Ekaun Perayu Adalah Derma Pegawai SPRM Pergi Ke Arab Saudi Untuk Menyasat Perkara Itu Namun Gagal Mendapatkan Sebarang Pengesahan Daripada Pihak Yang Dikatakan Penderma Arab Dalam Bentuk Bukti Yang Boleh Diterima Oleh Itu Siaran Akbar Muhammad Apandi Itu Tidak Boleh Diterima Dan Membebaskan Najib Untuk Membebaskan Najib Daripada Kesalahan Dan Ia Juga Tidak Boleh Membuktikan Pendakwaan Salah Pandangan Mohamad Apandi Yang Dibuat Pada Sedang Media Itu Adalah Mengenai Hal Ehwal Negara Sehingga 26 Januari 2016 Semasa Sesatan Sedang Berjalan Sudah Tentu Kenyataan Pramatang Itu Tidak Boleh Mengikat Peguam Negara Selepasnya Daripada Menggunakan Kuasa Kuasa Pendakwaannya Apabila Bukti Bukti Tambahan Telah Dikumpul Katanya Hakim Itu Berkata Najib Tidak Mengambil Sebarang Langkah Untuk Menyasat Aliran Dana Yang Masuk Kedalam Ekaunnya Sebaliknya Telah Dilihat Seolah-olah Bergantung Kepada Apa Yang Ahli Perniagaan Dalam Buruan Lotiak Jolo Jolo Katakan Kepada Beliau Mengenai Sumber Dana Itu Saja Pada Masa Itu Beliau Adalah Perdana Menteri Yang Mempunyai Setiap Peluang Termasuk Saluran Rasmi Kerajaan Untuk Membuat Pertanyaan Dan Mengesahkan Sekiranya Dana Itu Sememangnya Benar-benar Datang Daripada Keluarga Diraja Arab Saudi Perayu Tidak Mengambil Sebarang Langkah Sekalipun Bagi Mengesahkan Sumber Kebenaran Sumber Seperti Yang Dimaklumkan Kepadanya Oleh Jolo Katanya Lagi Pada 18 Disember 2021 Panel Hakim Mahkamah Rayuan Itu Sebulat Suara Mengekalkan Sabitan Dan Hukuman Penjara 12 Tahun Dan Denda RM 210 Juta Yang Dijatuhkan Kata Najib Bagi Kesalahan Menyeleweng RM 42 Juta Dana SRC Internasional Mereka Membuat Keputusan Itu Selepas Menolak Rayuan Najib Untuk Mengenepikan Sabitan Dan Hukuman Yang Dijatuhkan Oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Pada 28 Julai 2020 Pada 23 Ogos Lalu Mahkamah Persekutuan Menolak Rayuan Akhir Najib Sekaligus Menghantar Bekas Presiden UMNO Itu Ke Penjara Kajang Untuk Menjalani Hukuman 12 Tahun Sekian Isu Hangat Petang Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Ulasan Ini Dan Sumber Dipul Dari Agenda Daily Bye Bye